Intro Halo, coba kembali lagi dengan saya di channel yang sama buat adik-adik taruna-taruni SMK Pelayaran Akademi Pelayaran serta Pelaut Pemula di kesempatan kali ini saya akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana cara membuat rute jadi saya ulangi cara membuat rute di atas software edisi software Admiralty Digital Catalog oke bila Anda gunakan cat katalog yang berupa paper MP131 yang fisik bukunya besar maka tampilannya kurang lebih seperti ini untuk kolom petanya untuk paper catnya dan kebetulan ini saya tidak tampilkan untuk bordernya untuk memudahkan dalam membuat rute nanti jadi saya fokuskan bagaimana cara membuat rute di atas software ini jadi nanti kita gunakan fitur rute ini kita klik tab root ini tombol tab root ini kita nanti kita nanti create root setelah create root mungkin ada perubahan maka kita edit root setelah rute tadi sudah siap nanti kita bisa save root setelah kita save nanti kita bisa masukkan ke root to basket sedangkan root to basket basket ini nanti untuk final saat Anda untuk order peta ke perusahaan dimana peta di atas kapal tidak ada maka kita bisa ordernya lewat sini oke sekarang saya akan ke rute saat kita masuk ke tab rute saat kita klik create root maka tampilan Anda perhatikan cruisernya masih berupa panah mouse cruisernya berupa panah ketika melewati garis ini dia akan berubah oke Anda lihat ada perubahan misalnya rubahnya begitu jauh misalnya dari Indonesia maka Anda lihat di globe ini Anda bisa tarik misalnya dari dari Jakarta menuju ke Eropa maka kita tinggal tarik kita bisa geser di globe-nya seperti ini nah ini Anda perhatikan di globe-nya dan disini ada border warna merahnya untuk zoom-nya oke katakanlah saya akan membuat rute dari Gibraltar menuju Falmouth Falmouth itu Inggris bagian sini di ujung dari Gibraltar saya tarik ke resulte karena saya memotong saya tidak memotong TSS maka saya langsung dari sini oke ini poin untuk laporan tarifat traffic dan saya akan menyusur di ujung pantai barat Portugal seperti ini dan saya memotong teluk biskai atau buy of biskai selanjutnya saya kesini ke Falmouth oke katakanlah ini webpoint terakhir maka saya klik kanan untuk mengakhiri ini untuk create-nya misalnya saya mengedit maka saya klik edit nah disini sudah siap saya bisa klik edit jadi disini ini saya klik edit ini saya saya menambah misalnya disini jadi tadi saya klik kiri saya geser saya klik kiri tahan saya geser seperti ini untuk editnya oke untuk create-nya selesai maka saya bisa save as oke saya simpan karena tadi saya ada perubahan editingnya saya lanjut ini tidak masalah jadi untuk apply change itu apabila ada perubahan dari rute yang sebelumnya akan dikasih nama yang baru sedangkan oke saya lanjut saya kasih nama subdatal to formal saya save dan nanti ekstensinya adalah 7cb jadi ini ekstensi bawaan dari software edisi oke saya simpan rute telah saya simpan selanjutnya saya akan memerlukan daftar peta nomor peta berapa saja yang saya perlukan jadi saya perlu daftarnya maka ini di sheet paper chart ini saya tampilkan keseluruhannya termasuk yang peta untuk masuk pelabuhan karena rute sudah sudah tersimpan maka saya bisa gunakan fungsi ini rute to basket saya pilih yang ini atau kick yang ini sama maka saya klik saat saya klik maka border atau batas peta tadi berubah warna menjadi merah artinya ini yang saya perlukan oke untuk daftarnya saya bisa tampilkan dengan cara tampilkan yang basket open basket di dalam open basket ini keterangannya ada 50 paper chat sedangkan disini tampil juga 50 artinya kita yang dibutuhkan saat untuk melewati rute jibrel target format yang diperlukan adalah 50 peta dengan jumlah ini anda bisa menyeleksi mana yang anda benar-benar perlukan jadi yang tidak perlukan bisa anda eliminasi dan anda bisa dengan cara seperti ini misalnya peta ini 4103 4103 misalnya saya hapus saya tidak perlukan maka saya sorot disini sorotnya saya taruh di nomor ini 4103 dan saya delete atau remove saat saya remove nanti disini akan berubah warna oke berubah warna berarti saya tidak menggunakan yang saya gunakan hanya berwarna merah seperti contoh ini juga ini sebenarnya tidak diperlukan karena saya menyusul pantai jadi peta-peta ini saja yang diperlukan oke saya akan seleksi mana saja yang tidak diperlukan sebagai contoh saja kita katakanlah ini 3132 saya tidak saya tidak perlukan seperti ini saya hapus oke hilang jadi nanti anda bisa seleksi peta apa saja yang tidak perlu anda order misalnya di inventory anda ada disini di inventory anda ada maka anda tinggal membandingkan dengan sebelah sini misalnya ada nomor yang sama anda tinggal hapus selanjutnya anda bisa save datarnya katakanlah katakanlah peta rute void void kedua dari Gibraltar ke Falmouth jadi katakanlah ini void kedua dari Gibraltar ke Falmouth oke saya save sedangkan ini daftar distributornya nanti ada alamat emailnya saya buka nah ini ada daftar distributornya untuk pembelian peta ini ada alamat website-nya sama email-nya untuk pembelian oke saya tutup jadi file ini anda berikan ke perusahaan pelayaran atau di head office perusahaan anda untuk mengajukan permintaan peta yang anda perlukan nanti dari pihak perusahaan pelayaran akan diberikan ke pihak distributor dan nanti distributor akan menyaplai sesuai kebutuhan anda oke saya buka kembali nah ini saya tampilkan tampilannya seperti ini jadi anda tidak perlu bingung tidak perlu lagi untuk mengeditnya karena file ini format standar dari software ini dan semua perusahaan distributornya maupun pihak UK HO itu graphic piece mereka juga menggunakan standar ini dan perusahaan pelayaran pun tidak akan merubahnya dia akan melihat juga dan ini bisa dilihat dengan software yang sama admiralty digital log jadi anda cukup memberikan file attachment ini untuk permintaannya supaya tidak ada kesalahan ketik disaat anda menggunakan permohonan peta dengan menggunakan word atau excel yang berupa ketikan sendiri jadi ini untuk menghindari kesalahan salah ketik nomor seri untuk permintaan nomor peta oke untuk pembuatan rute untuk edit rute untuk save rutenya dan untuk permintaan petanya saya rasa cukup jika anda ada pertanyaan silakan kirim di kolom komentar anda semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anda jangan lupa klik like dan subscribe supaya anda bisa berlanggaran gratis video dari saya serta jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman anda semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat untuk anda terima kasih sampai jumpa kembali di lain kesempatan di channel yang sama terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!